Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI menyepakati untuk menaikkan asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam RAPBN 2024 di kisaran 90 dolar per barrel. Potensi melonjaknya harga minyak dunia beberapa waktu terakhir, diperkirakan akan turut mendorong harga minyak di tahun depan. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI memutuskan untuk menaikkan asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam RAPBN 2024. Potensi melonjaknya harga minyak dunia beberapa waktu terakhir, diperkirakan akan turut mendorong harga minyak di tahun depan. Dalam RAPBN, pemerintah mematok target harga minyak mentah Indonesia atau ICP, pemerintah mematok ICP di level 80 dolar per barrel. Namun kini asumsi tersebut naik menjadi 82 dolar per barrel, di tengah harga minyak dunia yang berada di kisaran 90 dolar per barrel. Naiknya harga minyak dunia diakibatkan keputusan Arab Saudi dan Rusia yang mau membatasi produksi hingga akhir tahun ini. Di sisi lain, Amerika Serikat juga telah mengumumkan pembatalan eksplorasi sumber cadangan minyak mentah barunya di Alaska. Berubah dalam hal ini adalah ICP yang naik dari 80 dolar ke 82. Seperti kami sampaikan tadi bahwa pada beberapa minggu terakhir harga minyak melonjak, bahkan sekarang naik di atas atau di sekitar 90 dolar. Ini karena dari Saudi maupun Rusia memiliki komitmen untuk menahan atau mengurangi jumlah produksi, bahkan tadi pagi mungkin beritanya akan ditahan sampai dengan Desember. Selain sisi produksi, permintaan terhadap minyak mentah juga diperkirakan akan mengalami penurunan, terutama akibat proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika dan Tiongkok yang masih akan lemah. Dua hal tersebut diakui masih akan menjadi basis proyeksi yang mempengaruhi harga ICP dalam APBN 2024.